Hai CS, salam santun dari kami untuk kalian semua Biasanya kalau orang terkenal jual sesuatu, barangnya bakal dicari sama banyak orang kan CS? Termasuk berupa orang yang bakal kita bahas kali ini Soalnya, barang yang mereka jual tuh bisa dibilang sedikit aneh Penasaran gak ada apa aja? So, daripada penasaran, kami persembahkan Beberapa barang super gak jelas terlalu terlalu dijual dengan harga selangit Tapi sebelum lanjut, boleh tolong tekan sentar like dan subscribe-nya Nah, sekalian nonton dikasihnya juga ya, oke? Bang, abah kan suka main game nih Tau namanya streamer, namanya beli delpin gak sih? Hah? Siapa tuh cuy? Ih, masa gak tau sih? Itu loh, yang kalau main game suka pake baju selnya segitu Siapa sih? Yang gua tau, sesesi gitu kan si Kimi-Hime doang tuh Bukan bang, si beli delpinnya di pattern itu loh bang Nah, kenapa aku bisa tau? Soalnya dia pernah heboh loh karena gak jualin messenger yang aneh banget Apaan cuy? Foto seksinya dia Mending bang foto, ini mah air bekas dia mandi Buset, terus laku tuh cuy Jangan ditanya bang, langsung sold out Pada harga stopless kecilnya tuh, sekitar 40.000 Hmm, anggaplah ya, stopless itu 100 ml Kalau tuh orang buat airnya buat mandi lagi Berarti butuh beli banyak dong Sekali mandi aja, kira-kira kita butuh sekitar 70 liter Berarti kalau mau mandi air si bel Butuh sekitar 70 liter Dibagi 100, terus dikali 450.000 360 juta? Gila Cepet juga lu bang hitungnya Tapi kata orang-orang sih, air mandinya ini dijual bukan buat mandi lagi Tapi lebih dipajang aja gitu Yee, bukannya ngomong dari tadi Siasih ya dong bang hitungnya Rise up gamer boys, it's time to get your gamer girl bath water Ini cuy, daripada air mandi tadi Gua sih, mending beli rambutnya si Justin Bieber nih Hah? Rambutnya si Justin Bieber? Yogi, jadi gini ceritanya Waktu sale ulang tahun Si Justin tuh ngasih seler rambutnya untuk menjadi kado Lengkap dengan tanda tangan di bagian kotaknya Tap-tap, tapi emangnya laku jual rambut? Laku loh cuy, harganya mahal banget lagi pas dilelang Berapa emangnya bang? Sekitar 6.700 dolar, kalau dirupiain, sekitar 90 juta rupiah lah Hah? Buset, itu baru sehelai loh Gimana ya kalau banyak? Ya gak gitu sih cuy, soalnya tujuan nya itu buat donasi Uang hasil penjualan nya itu dibuat dipakai Ellen Untuk disumbangin ke orang-orang yang membutuhkan Hitung-hitung, sekali bersedekah kan? Ini sih bang yang gak kalah aneh Masa si DJ Ditlos ngeluarin headphone untuk kucing? Oh, gue pernah denger nih, dia collab sama seorang seluruh Republik kan? Dibilang aneh sih, kayaknya enggak deh cuy Siapa tau aja kan si kucing itu yang suka denger lagu? Yeay, abang belum tau kan hati-hatu-hatuannya berapa Kalau murah sih aku juga gak akan komentar Yaelah, emang berapa sih? Badan kan juga berapa ratus seribu? Wajar kali segitu mah buat badanan kucing Seribu dolar, bang Hah? 14 juta dong? Gila sih, kucing aja keusahaan tuh buat pake headphone-nya Nah, jadi kaget juga kan pas denger harganya Maximum fun the cat can have And look at this We're popping them on What's the soundtrack of your life, buddy? So there you have it, folks This is just an absolutely wonderful offer Great way for you to improve your cats Nah, kalau gak di si Justin jual selai rambutnya buat dijadiin seri T Si sekarang dijadiin seni lebih goke lagi cuy Rambut aja udah aneh banget bang Nah, lebih aneh lagi kayak apa coba? Jadi, waktu Scarlet diundang di acaranya Jeleno Dia tuh gak sengaja pake tisu berurusin hidungnya Jangan bilang, yang dijual tisu bekasnya Iya, tisu bekas Ingum Scarlet tuh didalang di situs IB Dan berhasil dimenangkan seseorang dengan harga 5.300 dolar Atau sekitar 80 juta rupiah Dan yang ikut ngebit ada sekitar 170 orang loh Gila, gokil, gokil Tisu kotor loh padahal udah pasti ada virusnya Masih laku aja ya Yang geplok orang yang beli apa yang jual ya? Rium juga aku Balik lagi cuy Karena emang dari awal tisuin gelilang buat seri T Menurut gua sih, orang pernah beli harga segitu Karena emang pengen nyumbang aja Hmm, kalau tisu aku gelilang buat seri T Ih, bakalan laku gak ya bang? Coba akhirnya tanya ke penonton Pernah juga gak ada yang mau beli Meanwhile Scarlet Johansson might have her own gift for ya NBC announced that tissue the actress used to blow her nose During her latest appearance on The Tonight Show Is up for auction on eBay Apparently her spirit co-star Samuel Jackson Is the one who gave her the call By the way, sekian gue video kali ini Cez Horras Sub indo by broth3rmax